Ya, saudara informasinya lainnya, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menggelar pelantikan dan juga pengambilan sumpah jabatan, Tegu Syarafi sebagai Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh yang baru. Kegiatan pelantikan ini juga dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Suhar Jodoh. Pengadilan Tinggi Banda Aceh menggelar pengambilan sumpah pelantikan dan seterah terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri atau PN Banda Aceh kelas 1A yang baru, Tegu Syarafi menghantikan El Hendral yang kini dimutasi menjadi Wakil Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A khusus Jawa Tengah. Tegu Syarafi merupakan putera kelahiran Nagan Raya tanggal 7 Januari tahun 1976 yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PN Banda Aceh dan sudah menempati sejumlah posisi di beberapa pengadilan baik di Aceh maupun di luar daerah. Pengangkatannya berdasarkan salinan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 707 tertanggal 27 Juni tahun 2024. Acara pelantikan ini dilaksanakan di Ruang Serbaguna, Gedung Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Suhar Jodoh pada hari Rabu tanggal 26 Juli tahun 2024. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Tegu Syarafi mengatakan bahwa dirinya akan menjunjung tinggi nilai pelayanan prima bagi masyarakat yang mencari keadilan baik untuk administrasi pengadilan maupun teknis peradilan. Untuk ke depan pengadilan Negeri Banda Aceh kita terkaitkan bagaimana kita junjung tinggi pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan. Itu diutamakan pelayanan kami, baik dari segi administrasi pengadilan maupun dari segi teknis pengadilan. Mudah-mudahan pencari keadilan Ketua Banda Aceh itu betul-betul memuaskan dengan rasa pelayanan pengadilan Negeri Banda Aceh. Semasa wakil saya, saya sudah memprogramkan, apabila saya dipercaya oleh Ketua Mahkamah Agung, saya sudah memprogramkan dalam bekerja dalam setahun ini bagaimana keadilan, kepercayaan masyarakat itu benar-benar ada di pengadilan Negeri Banda Aceh yang sebelumnya akan diragukan. Ya harapan konsum semua masyarakat itu mengerti dengan hukum dan benar-benar diakui bahwa keadilan itu hanya di pengadilan Negeri Banda Aceh. Pelantikan dan pengambilan sumpah juga disertai dengan pengalungan tanda jabatan serta tanda tangan serah terima jabatan dari Ketua PN yang lama dengan Ketua PN yang baru. Ada pun saksi dalam pelantikan ini diantaranya Hakim Tinggi Pengadilan Banda Aceh Irwan Effendi dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh Kamaludin. Tim Liputan TV Rehaceh melaporkan. Tim Lip定